Oke bosku, ini dapat kiriman dari Bang Pringki nih, hadiah giveaway-nya nih Makasih ya Bang Pringki nih, kita buka nih Bang Pringki Wala Bang, mantep nih Bang Sekali lagi ya, makasih buat Bang Pringki Jangan lupa ya, di like and comment and subscribe Youtube-nya Bang Pringki Terima kasih Ikannya udah sampai ku Tahan Boxing ya Masih hidup di sini Makasih Bang Pringki, sukses selalu Siang Bang Pringki Ikannya sudah datang ya Kita buka dulu Ikannya Aman, aman, sehat Makasih Bang Pringki Atas giveaway-nya Paket booster-nya sudah datang, lengkap Ikannya, 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 ikannya hidup Semoga bisa sampai besar Sekarang, semoga, terima kasih Hi guys, welcome back to my youtube channel Hari ini Terima kasih kelas cana marulioides yellow classic itu apa artinya artinya penilaiannya itu tanpa bunga jadi penilaian bunga itu dihilangkan guys jadi kalau semisal ikan kalian ada bunganya 1,2 diikutkan boleh gak? boleh atau bunganya banyak diikutkan boleh gak? di yang yellow classic ini boleh saja cuma nanti bunganya tidak dinilai jadi untuk kategori penilaian bunga dikeluarkan khusus yang cana maru yellow classic tapi kalau untuk cana maru yellow progress dan yellow juvenile itu normal guys ada penilaian bunga seperti biasanya tapi ada 1 kelas yang yellow classic disini juga nanti saya kasih flyernya ya guys penilaian tanpa bunga dalam artian itu jika maru kalian ada bunganya pun kalau didaftarkan di cana maru yellow classic maka bunganya tidak akan dinilai guys yang dinilai hanya adaptasi ya lalu warna habis warna mental habis mental itu bar habis bar itu anatomi proporsional lubu ya guys 5 aja tapi kalau yang normal kan biasanya adaptasi bunga warna mental bar dan anatomi 6 penilaiannya kategorinya tapi kalau untuk cana maru yellow classic disini penilaian bunga dihilangkan jadi sisa adaptasi langsung lari ke warna lalu ke mental lalu ke bar lalu ke anatomi proporsional tubuh ikan kalian guys lalu di cana yellow classic ini ukurannya 21 sampai 35 cm boleh ikut di size 21 sampai 35 cm mungkin nanti plus minus 0,5 atau 0,9 toleransinya misalnya 35,9 itu masih boleh ikut atau 20 cm lebih itu masih boleh ikut ya guys toleransi itu ya toleransi panjangnya maksudnya atau size-nya lalu ada lagi disini kelas yellow progress 15 sampai 20 cm ini normal guys ya normal penilai bunga ada tapi kalau untuk yellow progress itu cabung aja sudah dinilai dianggap bunga ya guys untuk cana yellow progress varian progress itu cabung dihitung bunga guys padahal penilaian cabung itu dianggap bunga kalau misalnya bunga bagaimana di progress saya sudah keluar bunga bunga tetap dihitung bunga cabung aja sudah dihitung bunga guys kalau untuk kelas progress begitu pula kelas yellow juvenile ya guys yellow juvenile juga begitu cabung yang tebal itu dihitung bunga kalau untuk juvenile tapi kalau cabungnya tipis itu tidak dihitung bunga kalau untuk yellow juvenile ya guys dan pendaftarannya ini murah-murah guys mumpung ya di mal yang Lagoon Avenue Mall ya di daerah Mai Jensung Kono bunderan deket tol malnya baru malnya bagus pendaftarannya untuk yellow progress itu cuma 150 ribu lalu untuk yellow juvenile itu 200 ribu lalu untuk yellow classic itu 200 ribu juga selain maru-maruan disini juga ada auranti junior guys size 15 sampai 20 cm itu 150 ribu pendaftarannya lalu auranti senior 21 sampai 30 cm itu 200 ribu lalu ada lagi open cana pulkra jadi open all varian pulkra ya guys ya mau red pulkra mau blue pulkra pokoknya masih ada nama pulkra itu kita open guys penilainya fair kok ya fair play tetap kalau red pulkra ya kita menilai warnanya itu sesuai dengan red kalau blue pulkra jadi yellow spot nya kita nilai ya sesuai dengan yellow spot ya jadi masih bisa bagi kalian yang memiliki pulkra silahkan mendaftar cuma 150 aja ada juga cana limbata ya guys cana lokal kita 15 sampai 20 cm 150 k 150 ribu aja ya murah-murah ini guys kapan lagi ada kontes di Surabaya ya karena di Surabaya ini tidak sesering kota-kota lain mengadakan kontes guys jadi pastinya rame nanti saya kasihkan beberapa cuplikan dulu HOC pernah mengadakan kontes mallnya masih sama guys tempatnya masih sama dan acaranya selain acara pertandingan cana ada lelang ada tour prize ya pasti rame guys nanti juga ada perkenalan antar komunitas dan lain sebagainya disini kan canaan di Surabaya cepat-cepat tar menele ayo saya tunggu sampai lima siji ayo 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 ya pastinya ada quiz-quiz lah guys ya lalu disini juga ada ya di pamfletnya kalau untuk mendaftar ya ada kontak personnya ya guys ya dibawah ya ada ada selama Daniel dan Tama ya langsung aja kalian WA untuk mau mendaftarkan gajuan kalian guys ya jadi bagi kalian yang pemula sudah jangan khawatir lagi ya sudah disediakan tempat yaitu yellow classic ya penilaian tanpa bunga oke lalu bagi kalian juga yang ingin mengikuti sponsor bagi kalian memiliki logo instagram atau logo kalian sendiri mau disondingkan mau di hitungannya di MC kan supaya teman-teman lain bisa memfollow logo kalian atau instagram kalian kalian bisa mengikuti sponsor juga ya guys nanti saya juga kasih flyer-flyernya untuk sponsor ya ada nomor kontak personnya juga disini ada Roby Andi dan Yunanto ya guys transfernya melalui BCA aja ya semua lalu disini juga ada ketogorinya mau ikut sponsor yang apa yang silver nanti disini ada benefitnya promosi logo pada medsos HAUC promosi logo pada flyer utama lalu ada lagi yang kelas sponsor gold promosi logo pada medsos HAUC promosi logo pada flyer utama promosi logo pada sertifikat dan conding dari MC ya lalu ada lagi yang sponsor platinum promosi logo pada medsos HAUC promosi logo pada flyer utama promosi logo pada sertifikat sounding dari MC serta promosi logo pada piala ya logo logo kalian akan ditaruh di piala pemenang ya guys untuk sponsornya lalu bagi kalian juga yang tidak bisa menghadiri tapi ingin ikut kontes itu juga kami menyediakan fish handling ya guys jadi fish handling saya juga kasih ya flyernya disini ada aturannya ya 1 sampai 6 bisa kalian baca dulu ya dan ada kontak personnya juga dan ada BCA orang yang fish handling dia jamin aman guys kecuali ikannya sudah mati duluan ya guys ya karena nanti kalau kalian mau ngirim atau titip ikan ini ada fish handlingnya pasti di video uncut ya video unboxing uncut dilihat ikannya masih hidup tidak lalu setelah dilihat hidup nanti waktu dimasukkan kontes tank kontes juga divideokan sampai dikirim balik ke tempat kalian juga divideokan guys ya tapi jika ikannya pertama kali dikirim sudah mati maka bukan tanggung jawab ya guys ya bukan tanggung jawab dari kami ataupun waktu nanti ikannya tiba-tiba sudah dimasukkan di dalam link kontes tiba-tiba mati juga bukan tanggung jawab dari fish handling ya guys karena kan namanya barang hidup kita tidak tahu umur ikan itu kapan dipanggil sama yang maha kuasa ya guys ya jadi disini fish handling hanya membantu bagi kalian yang tidak bisa ikut datang di acara mini kontes sulabaya tapi kalian ingin ikutkan ikan kalian ke kontes kami ya maka kami sediakan disini flyer fish handling berserta dengan aturan-aturan nya disini ya guys nah saya rasa cukup jelas lalu jangan lupa di mini kontes sulabaya ini akan ada special quest ya yaitu bos-bosku ya franshaven dan eka setiawan pasti kalian sudah kenal kalau kalian suka dengan ikan jana guys atau ikan predator ada juga sugab ya sugab dari perwakilan eee terenggalek ada juga kausar dan juga ada adang jogger ya dari mojogerto ya kausar dari pandaan mungkin lalu jangan lupa pasti rame acaranya ya kalau gak datang kalian pasti rugi deh daripada pelihara ikan aja di rumah daftarkan aja supaya nambah teman nambah persaudaraan ya juga nambah pengalaman guys karena daftar di suatu kontes itu gak mesti harus cari menang guys ya menang itu bonus ya yang paling penting itu nambah persahabatan ya nambah persaudaraan dan juga nambah pengalaman supaya kita tahu ikan kita ini dinilai kurang apanya sih supaya ke depannya bisa mentreatment ikan kita yang kekurangan tersebut menjadi tidak menjadi kekurangan lagi ya kurang lebih begitu guys nah selain ini saya juga mau mengupdate guys mungkin bagi kalian yang sering taunya saya ini memiliki maskot itu queen ya atau hanya tapi kalian tidak tahu bahwa saya ini aslinya memiliki maskot yang benar-benar maskot ya guys ya dalam artian saya membuat instagram yang bernamakan frankenstein fish itu asal-muasalnya dari mana sih pasti kalian tidak tahu asal-muasalnya itu dari seekor ikan cana varian yellow guys yang saya namain frankenstein ya namanya jah frankenstein ya seperti nama instagram saya karena ikan ini saya membuat instagram bernamakan frankenstein fish guys jadi ikan ini masih di size 24-25 cm ya masih di kelas juvenil ya masih di kelas juvenil jarang sekali saya ikutkan lomba guys karena memang saya tidak mau terguburung membawa ikan ini ke kontes karena memang mau saya treatment sampai benar-benar bunga bakat bunga bakat mental lalu bakat warnanya semua sudah jreng menurut saya saya sudah cukup puas baru saya bawa ke kontes guys nah saya kasih sedikit cuplikannya ya atau tontonannya guys mungkin bagi kalian yang belum tahu bahwa di tempat saya selain queen saya memiliki maskot lagi di kelas juvenil yang jarang sekali saya upload ya tapi pernah saya taruh di depan thumbnail youtube ya guys yaitu nama ikannya frankenstein kurang lebih ikannya seperti ini guys nah ini biasanya saya tidak pakai lampu karena saya tahulunya semi-semi outdoor ini nah ini guys jika kalian pernah membeli pellet bibit gabus lalu di kemasannya itu ada foto ikan yaitu ikan ini guys ini adalah maskot frankenstein fish namanya aja frankenstein kegeraikan ini saya sampai membuat instagram yang bernama frankenstein fish kurang lebih penampakannya seperti begini guys masih di kelas juvenil jarang jarang sekali saya bawa ke kontes guys ini masih ukuran 24-25 cm bunganya bukan cabung lagi ini sudah bunga yang solid maka dari itu kalian juga harus bersabar dalam mentreatment ikan kalian kurang lebih begini penampakan bunga bunganya masih ada beberapa cabung di atas punggung yang belum pecah menjadi bunga guys dan melatih mentalnya ya supaya benar-benar dia agresif lalu warnanya sudah creng baru saya bawa ke kontes guys kurang lebih begini cuplikannya guys nah ini bagi kalian yang mengikuti channel saya yang pernah saya review cara memilih bibit bahan maru yang bagus ya guys ini mulai tambah solid cabung-cabungnya makin lama makin jelas bisa kelihatan ya ini kurang lebih sudah saya rawat sekitar seminggu atau 10 hari saya lupa lupa-lupa ingat mungkin sekitar 1 minggu atau 10 harian semenjak ikan ini dibawa ke sini ya begini guys jadi kita harus sabar-sabar aja dalam menikah tidak bisa ditanyain kok kalau untuk treatment outdoor berapa lama tidak ada berapa lamanya ya sampai benar-benar bahkan ikan ini keluar semua namanya juga bakat namanya juga makhluk hidup tidak ada namanya treatment berapa lama karena setiap ikan ini memiliki waktu yang berbeda-beda yang penting ikannya sehat ya lalu ikannya settle tidak mager begini maka lebih mudah ditreatment ya guys otomatis begitu kurang lebih ya begini ya guys update untuk ikan progesan saya di rumah kebetulan ikan yang sebelahnya kemarin sudah diminta orang guys alias sold out yang disini yang kemarin mager kalau kalian mengikuti channel saya yang tak kasih cacing gak mau makan akhirnya dimakan itu guys itu sudah sold out guys ya sudah diminta sama orang ya sudah terjual dalam hatian masih sisa ini satu ya sama yang pasti ini kalau yang ini jangan ditanya guys ini maskot saya jangan ditanya dijual karena ini penawaran terakhir 18 juta pun saya tidak lepas bahkan ada yang menawar sampai 20 juta guys bukannya apa-apa guys bukannya gak butuh uang guys bukannya juga sombong tapi karena itu ikan maskot dari instagram frankensteinfish maka memang tidak saya jual dalam hatian itu entah besok-besok saya jual atau tidak tapi untuk sekarang saya belum ingin menjualnya sementara itu guys saya rasa cukup video kali ini supaya durasinya juga tidak terlalu panjang jangan lupa untuk daftarkan ikan kalian ke kontes mini kontes HOC Surabaya oke bye 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 Terima kasih telah menonton